hai 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 itu nanti ya logo terbaru dari promosi artinya bahwa Mari kita bawa hal-hal positif yang ada di seluar sana untuk memberitakan Kabupaten Pati tentunya ini salah satunya futsal ini kan olahraga yang cukup digemari teman-teman muda ini berharap bisa memberikan kontribusi ataupun memang di Pati ini juga ada klub profesional nah tentunya itu kan pasir-pasir yang dilihatnya patinya ini memberikan dampak yang positif dan itu bagian daripada promosi Kabupaten Pati yang secara tidak langsung gitu ini bagian jadi full saat ini masalah pembiayaan adalah murni dari internal jadi tidak ada boleh dicek nanti ya kesiapan ataupun memang biaya dari pemerintah artinya ini kita sama-sama kita akan bangun tempat ini nantinya ya sudah ukurannya sudah jelas Insya Allah tahun ini kita tetap jalan sudah dimulai sudah dimulai pembangunannya ya kita bertahap lah tentunya itu akan menjadi salah satu tempat eh apa sport 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 center seluruh apa namanya banyak disitu ada sepak bola yang 7-8 nanti ada disitu ada futsal terus nanti disitu ada gym ada terus ada kolam renang tentunya ini kan memberikan dampak yang positif tentunya untuk dan itu sama sekali bahwa ini ya kita buat walaupun kita jualan kos-kosan ataupun apa kita buat untuk fasilitas orang baga ini Pak ini bagian dari pembinaan juga Pak katanya kan pemainnya juga ada yang dari Akademi SPFA Pak betul jadi ini kita memang memberikan kemarin kita seleksi ya jadi seluruh seluruh apa di Kabupaten Pati beberapa tempat apa semua kita cek disitu itu kan kebutuhan nanti disesuaikan oleh latih itu tentunya dan ini berharap nanti industri baik industri sepak bola industri futsal dan sebagainya ini menggerakkan bagian daripada kita kesehatan tetapi di sisi lain juga kita menggerakkan ekonomi juga dan ini saya rasa teman-teman juga sangat-sangat mensupport dan sangat-sangat dibutuhkan wadah-wadah yang tempat-tempat yang memang bisa dibuat untuk latihan dengan baik gitu Mas main lokal Jawa Tengah kita ada kurang lebih 3-4 tapi yang asli Pati ada dua yang satu U20 yang satu itu dari Savin Pati Football Academy yang kedua itu dari celuak asli celuak GDR Masya targetnya semuanya pengalaman di Liga Profesional termasuk apa pemain dari SKN juga ada yang di pemain ada beberapa keeper ya contoh keeper ada juga beberapa pemain yang maju juga dari SKN targetnya nanti di Pro League seperti apa? target kita pastinya tiga besar ya ya semua lawan pasti susah menurut saya tapi benar kata Bapak tadi tidak ada yang tidak mungkin salah kita tiga besar persiapannya seperti apa Mas? persiapan kalau boleh membantu Mas Gani persiapan kita sudah berlatih dari tiga bulan yang lalu tadi seperti Bapak yang juga sampaikan Mas Gani di sini bersama pelatih sudah melakukan seleksi dari mulai tempat-tempat futsal yang ada di Pati itu kita kelilingin semua kita akhirnya mendapatkan bibit-bibit yang memang ada di Pati tiga bulan sudah berjalan kita sudah membentuk tim benar-benar profesional bahkan ini bisa dibilang tim futsal yang paling lengkap manajemennya kita punya COO kita punya head legal kita punya head marketing and sales kita juga punya tim kesehatan dari measure fisioterapi kita juga siapkan jadi seperti itu persiapan insyaallah bismillah seperti Pak Presiden Pak CEO juga tadi bilang kita siap seribu persen jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng